Pemerintah Provinsi Lampung hingga kini masih menjadi sorotan imbas infrastruktur yang dinilai buruk. Kini kepergok bahwa mobil dinas milik pemprov Lampung menunggak pajak. Atas ramai-ramai kabar tersebut, Wakil Gubernur Lampung buka suara. Kabar itu pun diungkap oleh akun Twitter at Partai Sogmed pada Senin 8 Mei 2023. Dalam kesempatan itu, akun tersebut mengingatkan pada Gubernur Lampung, Arinal Junaidi, untuk segera membayar pajak. Akun itu juga mengunggah adanya program diskon terhadap penunggak pajak yang hendak membayar. Akun tersebut bahkan juga menyertakan foto keterangan informasi pajak kendaraan bermotor atau PKB Lampung. Dalam keterangan gambar tersebut, mobil Jeep Mercedes-Benz tahun 2017 dengan nomor polisi BE-1 ini mempunyai tugakan pajak sebesar Rp8.526.340. Dengan rincian total pokok PKB Rp8.027.250 dan dendanya Rp321.090 serta total pokok SWDK Rp143.000 dengan dendanya Rp35.000. Dalam informasi terbaru, mobil Dinas Wakil Gubernur Lampung dan Ketua DPRD Provinsi Lampung juga mengalami penunggakan pajak. Bahkan mobil dengan nomor polisi BE-3 mempunyai tunggakan pajak sebesar Rp11.126.800. Mobil Dinas Ketua DPRD Lampung yang diketahui bermarak Mitsubishi Pajero Sport berwarna hitam dicatatkan dalam info PKB Lampung memiliki keterlambatan pembayaran pajak selama 4 tahun 5 bulan. Kemudian ketika dikonfirmasi, Wakil Gubernur Lampung Cus Nunia Halim alias Nunik menolak memberikan keterangan mengenai hal itu. Dia justru meminta agar wartawan mengkonfirmasi keterlambatan pembayaran pajak mobil Dinas itu tidak kepada dirinya. Hal serupa juga dilakukan Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Farizal Darminto yang menolak menjawab pertanyaan tersebut. Terima kasih telah menonton!